Intro Sanitasi total berbasis masyarakat merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan STBM menekankan kepada 5 pilar perubahan perilaku higienis yaitu 1. Stop buang air besar sembarangan 2. Cuci tangan pakai sabun 3. Pengelolaan air minum di rumah tangga 4. Pengelolaan sampah rumah tangga 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga Dalam upaya mencapai sanitasi total melalui pemberdayaan masyarakat masyarakat sekecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyelenggarakan deklarasi sekecamatan Maniis Open Dification Free yang dilaksanakan di pendopo kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Deklarasi ODF merupakan pernyataan camat Maniis yang mana kecamatan Maniis telah bebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat setelah memenuhi proses verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh petugas puskesmas Maniis Ada pun yang hadir dalam acara ini antara lain camat Maniis, Ncang Setiadi, Kepala Dinas Kesehatan Perwakilan dan Ramil Maniis Resan Agus Bintoro Kepala Desa Sekecamatan Maniis Kabit Kesmas dan Kasih Kesling Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kepala Puskesmas Maniis Haji Tarso Terutama pemeriksaan jentik berkalanya digiatkan lagi di musim-musim ini Kemudian proteksi diri terutama mau timur pakai komat nyamuk atau bayi misalnya yang itu dipakai dikulungan supaya tidak terlirai dari nyamuk Aedes aegrepti tersebut itu mungkin yang lebih efektif tapi kalau pun fogging nah itu disamping membutuhkan biaya juga efektivitasnya kurang ya kalau pun mau dilaksanakan terutama di di desa yang masih banyak kasus sekarang di desa Tegal-Tegal ya kemudian penyerahan sertifikat OEM kepada masing-masing DSA masing-masing oleh Kepala Puskesmas Maniis kepada masing-masing kepala desa masing-masing oleh Kepala Puskesmas ini akhirnya cek cek nateh kucin kekuarung para buka gitu semoga mudah-mudahan kaitan dengan dapat diperlaskan jadi dicabutkan itu pas berlaku ini ya nanti saya akan menugaskan kepada karis untuk pengawasan ini ketika ada petugas dari BCS yang mendapat datang dengan perhubungan sosial nanti Pak tolong dijelaskan terkait ODP yang tadi dilaksanakan di Aula Pendoko Kecamatan Maniis ya Pak ya betul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama terima kasih kepada si IPP dan suara jabar PES yang telah hadir di acara deklarasi ODP di Kecamatan Manis seperti dijelaskan tadi di sambutan saya bahwa menjelang Kabupaten Kota Sehat tentunya Kecamatan juga harus ikut sehat dan desa harus sehat dan perilaku masyarakat harus sehat salah satu perilaku masyarakat yang sehat adalah membuang air besar tidak sembarang atau pada tempat atau DWS yang benar Kecamatan Maniis dari 8 desa 4 desa sebelumnya sudah mendeklarasikan jadi sebagai desa ODP dan sekarang menyusul 3 desa tinggal mungkin satu desa lagi PR kami untuk menyelesaikannya mudah-mudahan tidak waktu lama lagi desa Sukamukti bisa mendeklarasikan juga karena salah satu tolak ukur untuk Kabupaten Kota Sehat adalah diantaranya masyarakat harus membuang air besar pada tempatnya atau tidak sembarang ini adalah berkat perjuangan dari semua jajaran dan dimulai dari menimpa camatnya yang menggerakkan masyarakat kemudian juga para kepala desa yang juga ikut menggerakkan masyarakat untuk berpilaku terutama berpilaku tidak membuang air besar sembarang itu di ngomong ini saya terima kasih kepada semuanya yang telah ikut bahu membahu mengerakkan masyarakat untuk buang air besar pada tempatnya dan harapan saya kedepannya perilaku ini tetap dijaga tetap dipelestarikan untuk perilaku hidup saya tersebut dan diunjung mungkin saya hadurkan terima kasih kepada semua masyarakat manis terutama yang tiga desa mendeklarasikan tidak buang hasil besar pada tempatnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diberikan sertifikat bahwa di tiga desa sudah tidak buang air besar sembarangan dengan dinyatakan dengan sertifikat dan sertifikat tersebut akan terpacang di kantor desa bahwa mereka sudah tidak buang air besar sembarangan atau buang air besar pada tempatnya pada jaman yang sehat itu saja demikian Bang Ben Ijun Sri TV dari Purwakarta mengabarkan terima kasih Terima kasih.